assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel aku vio sawit ria jadi kali ini aku kembali lagi untuk mereaksi anime kesayangan kita ya ya iyalah kesayangan apa ya anime favorit lah ya anime baru anime yang baru aku tonton maksudnya gitu ya itu adalah Kimetsu Noeba season 1 episode ke 6 jadi setelah kemarin Tanjiro lulus ujian dan menjadi seorang pendekar eh pembunuh iblis bersama dengan tiga temannya lagi itu mereka akhirnya kan mendapatkan ketana masing-masing ya mendapatkan tanah masing-masing dan ternyata Tanjiro itu mendapatkan ketana yang cukup langka sih ya karena warnanya itu warna hitam karena kan biasanya warna putih atau sesuai yang bisa berbau warna itu bisa sesuai dengan warna kepribadian atau masing-masing dari yang pemiliknya gitu tapi ini warna hitam dan itu kata yang bikin ketananya sih dicirin ya dicirinnya itu itu langkah sih ya langkah eh pedang warna hitam gitu nah tapi kita langsung saja karena ini aku penasaran eh kemarin itu kira-kira misi pertamanya Tanjiro itu kan kemarin untuk mencari gadis yang hilang gitu ya di pedesaan banyak banget gitu gadis hilang di pedesaan jadi teman-teman kita langsung terus saja 321 ga nih nih kayaknya udah pakai seragam gak sih Oke hai 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 ini seragam barunya Tanjiro ya eh eh Oh adiknya kaget dong hai 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 naderu riwoshita boku osurete ? seolah seolah sebenarnya ternyata bon Terima kasih telah menonton 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 Yeah Terima kasih telah menonton 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 Jadi dia menyatu gitu loh Itu oninya bentuknya kayak gitu What? Itu oninya cewek apa cowok tuh? Gak penting juga sih pertanyaannya Yang penting Oni lah ya Gila sih gila Dia marah dong Marahnya begitu ya Iyalah marah Mangsanya diambil gitu ya Iya dari mana aja Nah lo Langsung kacu no kata Wow Hanya ada satu Manusia pertama yang menjadi Oni Eh? Kibutsu zi muzan Wuhh Ati-ati dia Kesana dong Di belakang Di belakang Kibutsu zi muzan Ya 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 Uh kena dong kena Oh belum belum Masih kayak Melukai gitu loh Hampir sih Waduh Jadi dia itu Ada tiga Tapi beda-beda gitu Beda-beda Kepribadian loh Relax 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 Tenang Tenang Waduh Wos Waduh Adiknya langsung Bantu loh Nezuko Betulan Malam hari kan ya Jadi Nezuko bisa Bisa aja sih Mau ngebantuin Nezuko Kayaknya Waduh Uuuuh 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 sugesti? Oh, gila sih. Urokodaki the best banget sih, gila. Udah siap-siap mau teriakan, mau mau lihat tuh Nezuko menghancurkan itu Oni, heh malah habis. Aduh, ya ampun. Gila sih, gue gak sabar sih bakal menantikan episode ke-7 di mana kita akan melihat aksi pertama kali ini Tanjiro dan juga sama Nezuko ya, adik kakak melawan Oni gitu ya, melawan Oni, membasmi Oni. Gila sih, ini langsung hype-nya langsung berasa langsung naik loh, yang awalnya tadi di tengah-tengah nonton tuh tiba-tiba tuh segini tuh tiba-tiba masuk ke-duruh, lonjet ke segini hype-nya. Pokoknya untuk episode-7 pasti aku akan lanjutkan sebisa mungkin, ya semoga saja lah ya, bisa secepat mungkin gitu ya, tergantung sama jadwal dan waktu juga gitu. Oke, mulai segitu aja sih reaksi aku untuk Krimat Sudayabah Season 1, episode ke-6. Jadi jangan lupa tinggalkan jenjak dengan like, komen, share, dan juga subscribe kalau misalkan teman-teman suka dengan reaksi aku terhadap episode kali ini. Jadi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.